Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Hari ini aku mau kasih tutorial buat kalian yang lagi editing video youtube Jadi pas aku kemarin-kemarin upload video ada yang nanya gimana sih caranya edit video yang misalnya nih lagi on video itu kayak pengen dicepetin di tengahnya dong terus pengen dicepetin di awal atau di akhir gitu nanti aku bakal kasih tutorialnya terus ada juga yang tanya gimana sih cara ngegabungin gitu ngegabungin beberapa video jadikan ada part 1, part 2, part 3, part 4 nanti kalian bisa lihatin tutorialnya dan yang ketiga ada juga yang tanya gimana caranya kalau misalnya kita lagi on video terus pengen ngecantumin kayak misalnya gambar yang kering gitu yang di atas kayak ada lampirannya gitu nanti aku juga bakalan kasih tutorialnya dan buat kalian nih yang emang lagi editing video pakai aplikasi yang lain saya susah aku bakalan kasih tutorial edit video dengan menggunakan film morago jadi nih semasa aku upload-upload video youtube bukan semasa ya jadi beberapa video youtube yang aku upload itu aku semuanya editing pakai film morago kenapa sih aku pakai editingnya film morago karena kalau menurut aku film morago itu yang paling gampang diantara video apa diantara editing video yang lain jadi sebelumnya aku tuh pernah pakai beberapa editing video tapi kalau kata aku ya yang lain itu berasa agak rempong gitu maksudnya itu agak harus teliti harus telaten aku kan lebih suka yang simpel-simpel misalnya oh video yang ini mau aku pakai aku langsung masukin semua nanti aku cut 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 aku gabungin gitu makanya aku pakai film morago buat kalian yang pengen tahu tutorialnya aku bakalan kasih tutorial yang detail dari mulai awal masukin file terus nyampe ending aku bahkan kasih tutorialnya dengan jelas semoga kalian bisa mengerti ya buat yang pengen tahu oke semuanya sekarang aku mau langsung aja kasih tutorialnya pertama kalian masuk dulu ke film morago buat temen-temen yang belum punya film morago bisa download di aplikasi playstore karena aku udah punya jadi aku bakalan langsung masuk ke film morago nah ini adalah tampilan dari film morago nya kalau misalkan mau buat video baru kita pencet yang plus ini gambar plus gitu ya terus ini adalah tampilan berkas yang akan dipilih sama kita tuh yang mana kayak video yang akan dipilih sama kita tuh yang mana nah aku mau pilih video disini aku mau pilih yang ini karena aku kan kalau youtube pake opening ini adalah video opening aku terus kita pilih tambah dan berikutnya nah ini tampilan awalnya terus aku mau nambahin video lagi supaya bisa tahu kalau misalkan ada video yang digeser-geser jadi kita bisa tahu ya caranya tambah lagi dan berikutnya tambah lagi dan berikutnya tambah lagi dan berikutnya terus nah ini aku udah ada 3 video video pertama kalau misalkan nih kalian mau geser-geserin video misalkan yang ini mau ditaro di yang pertama itu tinggal klik agak lama terus di di kayak digeser gitu di ditarik gitu nah ini kalau misalkan udah misalnya tampilannya mau kayak gini tinggal checklist nah kalau misalkan punya aku aku emang naro yang kuning ini di opening karena ini buat opening video YouTube aku gitu terus aku mau jelasin dulu item yang ada di sisi kanan ini ini ada item simpan nanti kalau misalkan udah video kita udah beres terus ada tema ini temanya disini banyak sekali ada fashion ada winter ada cpn pokoknya banyak ya kalian bisa pilih dan aku mau contohin satu misalnya nih kalian mau pakai tema dari video ini videonya mau pakai tema ini tinggal dipencet misalkan nih jadi tampilannya kayak gini terus misalnya mau fashion misalnya karena tema video kalian ada fashion nah tema fashionnya itu bisa diganti pakai judul misalkan judul kalian kosmetik nah kalian bisa ketik disana nah oke karena video aku nggak bakalan pakai tema jadi aku pilih tidak ada terus kalau misalkan mau kasih backzone backzone buat video kalian bisa ke aduh maaf aduh maaf bisa ke musik nah misalkan backzone yang mau kalian pakai itu backzone apa misalnya kalian udah download nah misalnya mau summer nih kalian misalnya bisa kalau misalkan aku mau pakai summer ya terus checklist nah ini tombol bukan tombol sih kayak ini yang tanda merah ini adalah tanda dimana sih kita mau dipakein musik itu di sebelah mana aja misalnya video yang part mana aja misalnya kan kalau aku opening itu kan udah ada ya udah ada musiknya makanya aku nggak usah dipakein musik jadi aku bakalan pakein musik dari sini dari yang udah ada gambar nah terus checklist nah kalian bisa play nah nanti bisa ada musik sendiri gitu udah jadi itu contoh ya contoh untuk menggunakan musik terus ada transisi kalau aku sih jarang pake transisi tapi kalau misalkan buat temen-temen yang emang mau video yang ada transisinya bisa pake disini juga ada prasetnya prasetnya banyak banget kayak mau fis eye segini nih diginiin terus mau pixelate kayak efek-efek burem gitu dan lain-lain ya karena aku nggak bakalan pake jadi aku pilih tidak ada terus checklist terus kalau misalkan ini adalah rasio jadi itu tergantung kalau misalkan video kalian itu mau dibikin rasio berapa sih misalnya 6-9 potong sisi mau efek blur itu bisa pilih di rasio oke selanjutnya langsung ke edit alat nah fungsinya edit alat ini ada beberapa part ya jadi tuh kayak beberapa kayak editan untuk video disini ada banyak sekali menu-menunya kayak icon-iconnya gitu nah kalau misalkan aku nih biar biar ada contoh misalnya ini nah kalau misalkan kalian mau potong videonya misalnya aku mau potongnya dari sini nih berarti langsung munculnya dari sini kalau misalkan kalian misalnya mau nyampe sini nih berarti udah aduh sorry jadi kalau misalkan kalian mau potong nyampe sini berarti nanti muncul di ini contohnya ya nih nih jadi cuma sepotong doang gitu itu contoh aja ya next kalau ini buat crop misalnya nih mau di crop video yang kalian punya itu bisa pakai film orago juga terus subtitle disini kalian bisa menambahkan kayak semacam misalkan nih aku kan mau nulis misalnya ida nah fontnya kalian bisa ganti disini banyak pilihannya terus terus kalau misalkan warna kalian juga bisa ganti disini juga banyak banget pilihannya aku misalnya mau pakai warna kuning nah udah nih udah jadi eh kok ngilang aku ulangin lagi ya warnanya misalnya warna orange deh fontnya atau amati nah ini kan udah ada nih nah ini adalah kursor yang tadi gitu kita mau menambahkan si kalimat ini di part yang mana gitu misalnya aku mau nambahin itu di ujung doang misalnya cuman beberapa menit doang atau misalnya beberapa detik doang ya nih jadi dia muncul pada saat kita tag doang gitu pip kalau pip itu kayak semacam kita misalnya mau nambahin foto pada saat kita lagi mau ngejelasin gitu ya namanya kita mau tampilkan gambar ini nih disini terus kita pilih juga mau di part mana kita menampilkan gambar tersebut gitu nanti dia bisa muncul sendiri nih misalnya mau disini ditampilkannya nah ini dia muncul nanti nanti hilang lagi gitu terus kalau voice cover nih misalkan ada video tutorial terus aku tuh gak gak akan ngomong gitu pada saat video aku gak ngomong tapi pada saat di edit kalian bisa ngomong misalkan tutorialnya seperti apa nah kalian bisa tambahin record di aplikasi ini gitu gitu tinggal klik aja ininya nanti bakalan ada suara sendiri kalau aku kan udah ada suaranya jadi aku gak bakalan pakai record oke terus yang ini adalah audio mixer nah kalau audio mixer bener-bener harus teliti gitu ya karena kan ini menunjukkan suara pada saat kita video nah yang ini yang merah ini adalah video suara kita jadi audio sorry audio suara kita kalau misalkan aku nih kalau misalkan upload aku selalu bikin audio ini menjadi 200 gitu nih kalau misalkan yang tengah ini adalah musik musik yang tadi kita klik nah ini kan musiknya kalau aku aku gak biasanya sih aku gak nyampe 80 ya aku biasanya cuman nyampe 9 atau 10 lah soalnya kenapa? soalnya kalau misalkan musiknya terlalu keras itu bisa menutupi suara kita kalau misalkan kita lagi ngejelasin gitu jadi kan agak mengganggu juga ya kalau misalkan suaranya terlalu besar suara musiknya terlalu besar nah kalau ini ini adalah tadi kalau misalkan record kalau misalkan record pakai yang tadi aplikasi yang tadi yang ada recordnya nah ini bisa kita mainin karena aku emang gak ada record gak ada recording jadi gak ada jadi gak ada yang harus di record gitu terus ada filter kalau misalkan filter sih kayak biasa ya mirip-mirip tema gitu misalnya mau cross yang ini BW banyak banget lah kalian bisa pilih ya kalau misalkan kalian mau pakai oke kalau aku misalkan mau pakai ini juga bisa ini juga bisa terselah tapi karena aku gak bakalan pakai jadi aku batal terus ada overlay nah kalau overlay itu juga sama nih misalnya mau ada tema-tema kayak gini ini bokeh dan yang lain-lain karena aku gak bakalan pakai jadi aku klik batal terus setelah itu elmen elmen juga sama sih mirip-mirip ya kalau ini lebih ke bentuk munculannya gini nih ada love juga kayak gini lah ya kalau aku gak bakalan pakai jadi aku klik batal judul kalau misalkan kalian mau bikin opening atau misalkan atau pembukaan YouTube gitu ya ini bisa dijadikan nah nanti kalian bisa tulis judul di sini misalnya idapar nih nah nanti dia muncul di sini idapernya gitu karena aku pokoknya kayak gitu ya mirip-mirip semua ini juga sama sketch sama juga nanti kalian bisa pilih sendiri ya karena berhubung aku gak bakalan pakai jadi aku bakalan klik batal nah ini juga sama ini adalah pengaturan kalau misalkan video kita mau dicepetin atau dilambatin ini adalah normal ini normal ya kalau misalkan yang ini adalah 2 kali lebih cepet jadi video yang kita gunakan itu lebih istilahnya itu lebih cepet yang 3 kali makin lebih cepet lagi yang 4 kali apalagi ya cepet banget kalau misalkan yang ini ini lebih lambat 3 per 4 gitu yang ini makin lebih lambat sekali dan yang ini paling lambat banget kayak slow motion gitu lah miripnya itu ya itu ya oke terus adjust aku jarang jarang pakai sih sebenernya duplikat juga aku jarang nah kalau misalkan udah nih kan oke oke nah ini tadi yang duplikat ya kalian kalau misalkan mau duplikat duplikat kalau misalkan enggak kalian bisa hapus caranya ini klik klik dulu videonya terus hapus terus terus karena misalnya kita udah edit beres nih semuanya kita simpan kita tunggu sampai penyimpanan proyek menjadi 100% buah lelaki lepas lelaki ketup lelaki 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 nah oke kalau misalkan udah kita akan simpan ke roll kamera gitu jangan lupa pokoknya like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya makasih banyak nih buat temen-temen aku yang udah nonton video aku, yang selalu nonton video aku ketika aku wa, ketika aku share kalian selalu nonton, makasih dan buat kalian yang baru nonton, jangan bosen tontonin video youtube aku makasih ya semuanya, see you on my next video, bye bye